Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengecek atau bagaimana cara mengetahui harga termurah di steam atau mungkin harga yang paling murahnya itu berapa sih secara sejarahnya gitu secara historinya itu yang paling murah berapa gitu jadi kalau kalian mau cari game di steam misalnya yang diskonnya misalnya sekarang 100 ribu gitu tapi untuk lowest price nya di historinya itu pernah sampai 30 ribu jadi kalian bisa coba tunggu sampai 30 ribu mungkin ya dan untuk cara mengecek harganya disini kita menggunakan website yang bernama steam prices gitu disini kalian bisa cari aja di Google gitu ya steam prices pakai S gitu dan disini untuk steam prosesnya disini bisa kalian cari yang US atau yang ID dan mungkin ini kayaknya lokasi storenya mungkin ya tapi disini kita akan pakai yang ID aja karena setahu saya sih untuk sekarang steam nggak bisa ya untuk kalian lintas region atau kalian ganti-ganti region itu nggak bisa gitu jadi sesuai sama kalian ada dimana gitu mungkin sesuai dengan IP kalian mungkin ya dan disini kita akan langsung sudah klik tapi ini entah kenapa loadingnya agak lumayan lama gitu dan saya rasa cuman website ini doang gitu untuk yang loadingnya lama gitu cuma steam prices doang tapi saya rasa wajar sih kayaknya mungkin lagi banyak juga yang pakai atau mungkin lagi maintenance mungkin nggak tahu juga untuk saat ini ya untuk saat video ini datang nah cuman kalian bisa tungguin aja sampai keluar gitu ya tergantung dari koneksi internet kalian juga dan disini kalian bisa langsung cari gitu untuk harganya gitu disini kita akan cari aja Resident Evil misalnya Resident Evil 7 gitu coba ada nggak sini kita akan langsung cari aja gitu kan dan memang agak lumayan lama ya untuk nyarinya gitu dan ini untuk region ya kalau kalian misalnya mau mengganti disini silahkan tapi sekali lagi untuk steam itu sekarang nggak bisa kalau kalian nggak pakai VPN gitu dan pakai VPN pun kalau nggak salah ribet juga sih kalian harus pakai kartu kredit ya kalau nggak salah untuk ganti region cuman yaudahlah ya dan setelah itu kalian tinggal tungguin aja sampai keluar gitu ya untuk game yang kalian cari disini hasilnya ada untuk gamenya disini Resident Evil 7 disini cuma contoh doang karena kemarin juga saya baru beli ya untuk RE7 gitu di PC gitu atau di steam lah gitu jadi disini kita akan buka aja untuk gamenya tapi entah kenapa gitu ini lama juga gitu setahu saya pas kemarin saya ngecek gitu lumayan cepat gitu untuk ngeceknya mungkin karena lagi banyak juga yang buka mungkin untuk website ini gitu untuk ngecek harga jadi agak lumayan lama gitu cuman ya kalian tinggal cari aja tinggal kalian tungguin sampai kebuka gamenya tinggal kalian pilih gitu gamenya nah disini kalian bisa ngeklik gitu ya untuk yang harganya gitu yang paling murahnya disini kalian bisa klik langsung yang price history gitu ya atau mungkin sejarah bukan sejarah ya apa ya riwayat mungkin ya riwayat dari harga gitu jadi history disini bukan history sejarah ya jadi riwayat gitu dan disini kalian bisa melihat untuk yang lowest discount price nya disini kalian bisa melihat harganya adalah 79.199 ya 80.000 lah ya jadi kalau misalnya diskonnya itu harganya mungkin sekarang harga diskonnya itu baru 120.000 gitu kalian bisa tungguin sampai harganya itu turun ke 80.000 gitu atau mungkin ya harga yang paling murah gitu karena jujur kalau harganya semakin murah gitu dan kalian bisa makin banyak beli game sih gitu kalau gamenya murah gitu dan disini ada lowest regular price atau harga yang gak diskon gitu disini harganya 240.000 gitu dan untuk diskonnya jadi 80.000 atau jadi diskon 67% ya atau mungkin ya harganya 30% dari 240.000 ya 80.000 kalian juga kalau buka gitu untuk website ini ketika kalian pilih gamenya kalian bakal untuk pertama kali jadi tinggal kalian klik aja yang press history nya tinggal kalian klik untuk lihat harganya dan untuk description DLC dan recent news gitu ya untuk update nya silahkan gitu untuk dilihat-lihat cuman untuk saya sih dan inti dari video ini yang paling penting adalah press history gitu dan kayaknya untuk Indonesia memang udah yang paling murah soal game gitu ya untuk di steam gitu mungkin karena di Indonesia banyak juga ya untuk yang pake yang pirate jadi harganya dibikin murah biar orang tertarik gitu untuk beli ori gitu dan jujur sih saya kalau main game ya mending beli ori sih karena ya gak gampang aja sih kalian gak harus install yang aneh-aneh gitu kayak misalnya kalian harus download downloadnya pake ini downloadnya pake itu kalian harus nge-skip iklan gitu jujur sebenarnya itu ribet banget gitu lebih gampang kalian beli di steam gitu ya kalian beli steam wallet gitu tinggal isi ke akun steam kalian tinggal kalian beli tinggal kalian download gamenya dan nanti itu akan otomatis nge-install saat gamenya beres gitu beda kalau kalian download game gitu misalnya kayak di website-website pirate itu kalau kalian abis download gamenya itu kalian harus nge-install lagi gitu dan mungkin kalau ada masalah kayak direct x misalnya kalian skip gitu ya ya itu bakal ribet sih menurut saya jadi lebih enak untuk beli ori gitu walaupun saya pun gak 100% game ori cuman ya ya saya yang pirate cuman game emulator doang sih bukan game PC karena saya males main game PC saya lebih enak main game di konsol gitu ya Nintendo Switch atau mungkin PS atau mungkin Xbox juga nanti saya mau beli nanti mungkin nih untuk next game atau juga dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching bye bye